Ada ragam peristiwa dalam keseharan kita yang menampilkan bagaimana orang-orang yang hidup dalam kebencian, dandam, bahkan saling menghakimi. Kita sering bertanya, mengapa sih manusia lebih senang menilai dan menghakimi dibandingkan berupaya menahan diri apalagi memperlakukan kasih? Martin Luther King Jr. pernah berkata, Saya memutuskan untuk tetap konsisten dengan kasih karena kebencian adalah beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Artinya, kebencian jadi energi negatif yang justru melelahkan tubuh dan pikiran kita. Rasul Paulus menasihatkan, Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian.